Welcome back to CineList, tempat dimana lo bisa dapet rekomendasi film setiap harinya. Ngelanjutin list sebelumnya yang ngebahas horror Afrika, sekarang kita pindah ke benua biru alias Eropa. Dibanding Afrika, mungkin sinema Eropa termasuk horornya itu lebih dikenal luas, tapi tetap belum sepopuler Hollywood. Padahal misal lo nyari alternatif horror yang pendekatannya beda, Eropa itu ngasih banyak banget variasi. Mirip sama di dramanya, horror Eropa itu cenderung lebih artsy, fokus ke atmosfer, cerita, dan karakter. Makanya selain hantu-hantuan, banyak juga yang bentuknya itu horror psikologis. Dan CineList kali ini bakal kasih 10 horror Eropa terbaik, tapi karena ada banyak negara di Eropa yang masing-masing juga punya industri perfilman yang lumayan kuat. Di sini gue batasin 1 negara 1 judul, jadi total ada 10 film dari 10 negara Eropa berbeda di list ini. Seperti biasa, listnya gue urutin berdasarkan abjad, so langsung aja kita mulai. Pertama ada Barbarian Sound Studio dari Inggris. Film bikinan Peter Strickland ini adalah bentuk penghormatan ke proses pembuatan film, terutama tata suaranya. Ceritanya adalah tentang seorang sound engineer bernama Gilroy yang bekerja di sebuah rumah produksi film Italia pada era 70-an. Saat itu dia lagi terlibat di proses pasca produksi film horror berjudul The Equestrian Vortex, sebuah film yang kental unsur misogini dan seiring waktu. Hal-hal dalam film itu mulai terjadi juga di dunia nyata pas kru cewek mulai mengalami pelecehan oleh kru cowok. Barbarian Sound Studio ini adalah horror unik yang memanfaatkan tata suaranya dengan maksimal, buat munculin teror yang bersumber pada seksisme yang mengerogoti industri film. Barbarian Sound Studio bisa ditonton di MUBI. Berikutnya ada Calvair dari Belgia. Ini sebuah film yang kelam banget. Ceritanya adalah tentang Mark yang hidup nomaden dengan berkeliling ke berbagai tempat untuk bermain musik. Di tengah perjalanan mobil dia rusak dan Mark terpaksa nyewa sebuah kamar milik pria bernama Bartel yang baru kehilangan istrinya. Dari situlah hidup Mark berubah jadi mimpi buruk pas semua hal disana, bahkan alam sekalipun kayak berusaha menyerang dia. Disini lo bakal ngeliat gimana Calvair atau yang punya judul lain The Ordeal ini makin lama makin meningkatkan level kekerasan di dalamnya. Next ada The Devil dari Polandia. Film rilisan tahun 1972 ini adalah perpaduan drama dan horror yang kental dengan unsur sejarah Polandia dan menyelipkan banyak simbol religi. Berlatar tahun 1793 di tengah invasi pasukan Prusia terhadap Polandia, kisahnya adalah tentang bangsawan setempat bernama Jakub yang ditangkap oleh pihak musuh. Sebelum secara misterius ada orang asing yang membebaskan dia. Di sepanjang perjalanan pulang, psikis Jakub itu mulai terguncang karena menyaksikan berbagai macam kekacauan dan kegilaan yang menghancurkan negerinya. Berikutnya ada The Devil's Backbone dari Spanyol. Film garapan sutradara ternama Guillermo del Toro ini adalah horror fantasi yang memamerkan kemampuan sang sutradara, memadukan fantasi indah, tragedi, dan horror supernatural yang mencekam. Ceritanya itu berlatar di hari terakhir Perang Sipil Spanyol yang terjadi pada tahun 1939 ketika seorang bocah yatim piatu bernama Carlos mulai tinggal di sebuah panti asuan. Di sana Carlos bukan cuma menyaksikan horror peperangan, tapi juga dihantui oleh penampakan sosok misterius yang bersemayam di sana dan punya kaitan dengan rahasia kelam tempat tersebut. The Devil's Backbone bisa ditonton di Prime Video US. Berikutnya adalah Good Night Mummy dari Austria. Perwakilan Austria di Oscar tahun 2016 ini mengisahkan tentang dua anak kembar yang tinggal di tempat terpencil bersama sang ibu yang memakai perban di wajahnya selepas operasi. Tapi kedua anak itu mulai curiga bahwa wanita tersebut bukanlah ibu mereka, melainkan seorang peniru. Good Night Mummy mungkin bukan film buat semua orang ya karena temponya yang agak lambat, gak menawarkan jumpscare ataupun gore, tapi atmosfernya creepy banget dan punya penceritaan yang kuat. Sebelum akhirnya masuk ke klimaks yang lumayan disturbing dengan twist yang juga mengejutkan. Good Night Mummy bisa ditonton di Tubi TV secara free pake VPN US. Selanjutnya adalah Let the Right One In dari Sweden. Ini sebuah film vampir yang memadukan elemen horror dengan romance. Diadaptasi dari novel berjudul sama, bikinan John I. Fitlinquist. Let the Right One In yang mengambil latar tahun 1982 ini bercerita tentang Oscar. Bocah berusia 12 tahun yang berteman dengan tetangganya, seorang gadis misterius bernama Eli. Film ini pernah dibikin remake versi Hollywood yang gak kalah bagusnya dengan judul Let Me In, tapi tetep versi originalnya itu lebih kuat. Let the Right One In bisa ditonton secara free di Pluto TV pake VPN US. Lalu ada Possession dari Perancis. Film yang membawa Isabel Adjani memenangkan penghargaan aktris terbaik di festival film Cannes 1981 ini memancing banyak kontroversi pas baru dirilis. Di Inggris film ini dilarang tayang, sedangkan di Amerika dapat sensor besar-besaran. Ketika durasi yang harusnya itu 124 menit dipangkas sampai tinggal 81 menit. Alurnya menceritakan tentang Mark, seorang mata-mata yang diminta cerai sama istrinya, Anna. Awalnya Mark curiga Anna berselingkuh sebelum terungkap ada rahasia yang lebih mengerikan daripada sebatas perselingkuhan. Possession adalah horror yang menggabungkan berbagai elemen, dari penelusuran psikologis, kritik bernuansa politis, drama erotis, dan masih banyak lagi. Film ini bisa ditonton di Shader pake VPN US. Next ada Schramm dari Jerman. Film ini dibikin sama George Baudgeret yang juga terkenal lewat nekromantik yang luar biasa disturbing itu. Alurnya berfokus pada seorang pembunuh berantai bernama Schramm yang menjelang ajalnya itu merenungkan perjalanan hidup dia yang dipenuhi kekerasan dan tragedi. Kayak di karya-karya dia lainnya, Baudgeret tuh nampilin kekerasan ekstrim yang bakal bikin banyak penonton, ngerasa gak nyaman. Tapi di sisi lain ini juga sebuah tragedi menyakitkan tentang individu yang selama hidupnya mengalami banyak rasa sakit dan penolakan, kemudian melampiaskan semua itu pada orang lain serta dirinya sendiri. Next ada Suspiria dari Italia. Film bikinan sutradara legendaris Dario Argento ini pernah di-remake sama Hollywood dengan hasil yang juga bagus. Tapi Suspiria original punya kekhasan yang membuatnya tuh menonjol dibandingkan horror lain baik pada tahun 1977 pas pertama dirilis maupun sekarang, yaitu visualnya yang penuh permainan warna mencolok. Alurnya sendiri bercerita tentang seorang gadis Amerika yang masuk ke sekolah ballet di Jerman sebelum mendapati bahwa sekolah itu menyimpan rahasia brutal yang mendatangkan banyak maut. Suspiria bisa ditonton secara free di Tubi TV pakai VPN US. Dan terakhir ada Them dari Rumania. Film ini tuh ngangkat soal gimana gak nyamannya ketika seseorang itu merasa takut dan insecure pas ada di rumahnya sendiri. Karakter utamanya adalah wanita bernama Clementine yang baru menghuni rumah baru setelah pindah ke Rumania bersama pasangannya. Awalnya semua berjalan indah sampai Clementine ini mulai diteror oleh sekelompok orang misterius. Them ini memandukan elemen horror dan thriller yang jago banget membangun ketegangan sekaligus membuktikan kalau hal yang gak kelihatan itu seringkali lebih serem, lebih mengerikan daripada hal yang bisa kita lihat. Film ini bisa ditonton di Tubi TV secara free pakai VPN US. Oke itu tadi adalah rekomendasi sinelis buat 10 horror Eropa terbaik dari 10 negara berbeda. Gimana? Apa udah lo tonton semuanya? Atau lo punya versi lo sendiri? Silahkan bisa share di kolom komentar film horror Eropa apa yang jadi favorit lo dan menurut lo harus ditonton oleh orang-orang. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe sinelis, share juga video-video kami di Medsos lo buat saling berbagi rekomendasi tontonan. Oke kalau gitu, sampai jumpa di list-list berikutnya. Sampai jumpa di list-list berikutnya.